Lantas seperti apa? Peta politik ekonomi global di tangan anggota G20. Apa sih pentingnya? Para orang-orang nomor satu negara G20 bertemu di Jerman. Konstelasi G20 saya olah sebelengkap untuk Anda. Kita harus ingat bahwa konstelasi G20 menjadi topik utama ya di banyak media. Utamanya di Indonesia misalnya salah satunya. Semua dibahas dari memiliki pertemuan, selfie sama siapa presiden, sampai siapa sih yang biayai keluarga presiden ikutan ke Jerman gitu. Itu semua dibahas, tapi kita akan fokus ke JTNT. Apa sebenarnya yang terjadi? Konstelasi apa yang terjadi di negara-negara JTNT? Kita harus tidak melepaskan hal ini dengan G7. Pertemuan G7, negara-negara maju tersebut membagi dua suara, membagi dua kubu ya. Dimana presiden Trump, presiden Amerika Serikat, ekonomi terbesar di dunia menjadi sendirian. Mengapa sendirian? Karena menentang perdagangan bebas. Ekonomi globalisasi menemui tantangan kali ini ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi menjadi negara yang membuka ekonominya, membuka perdagangannya, tapi justru memprotek. Amerika Serikat melalui presiden Trump menentang perdagangan bebas dan Angela Merkel yang merupakan top eksportir, negara eksport terbesar di Uni Eropa misalnya, menjadi sebuah tantangan bagaimana dia bisa tetap meng-embrace pemimpin-pemimpin negara ini, Inggris, Theresa May, kita lihat ada Temer dari Brazil, Macri dari Argentina, kemudian Moon Jae-in dari Korea Selatan, untuk tetap bersama mereka. Jadi kita tidak lepaskan G20 kepada negara G7 dalam pertemuan selanjutnya. Dimana ketika itu Jerman melalui Merkel harus berada di kubu mereka, yaitu 4 dengan 4 pemimpin lainnya, sementara Trump, Amerika Serikat tetap bersekuku bahwa dia akan tetap melakukan proteksionisme untuk ekonomi, kemudian juga perdagangannya. Dan beberapa penulis, beberapa artikel, beberapa analisis juga menyatakan bahwa ketika Trump memutuskan untuk keluar dari sistem perdagangan bebas dan lebih proteksionis, akan terjadi status quo, siapa yang memimpin perdagangan global. Karena selama ini Amerika Serikat yang menjadi pemimpin perdagangan global. Ketika menjadi status quo, banyak yang memproyeksi apakah Tiongkok yang akan mereposisi Amerika Serikat atau justru Jerman yang akan masuk sebagai pemimpin perdagangan global. Jadi masih banyak sekali analisis siapa yang akan menggantikan posisi Amerika Serikat, meski tampakan masih agak jauh jalan menggantikan Amerika Serikat, mengingat Amerika merupakan salah satu ekonomi atau juga merupakan ekonomi terbesar di dunia. Lantas kita berpikir, mengapa sekarang semua orang membahas mengenai globalisasi? Kenapa saat ini ekonomi globalisasi dianggap tidak lagi bertaji? Mengapa semua orang ataupun kemudian membahas kenapa Amerika Serikat menjadi proteksionis? Bukankah salah satu negara-negara maju tersebut yang menjadi pionir, kemudian mencetuskan ide ekonomi globalisasi tersebut? Ini dia alasannya. Nah sederhana saja, angka dan angka. Kenapa? Kita lihat nilai net ekspor mereka, net ekspor negara-negara yang lebih proteksionis seperti Amerika Serikat turun bro, hampir nih defisitnya 900 miliar dolar Amerika. Jauh sekali, jadi ibarat sebuah rumah tangga, masa kita mempertahankan masuk terus ke ekonomi globalisasi? Sementara itu ada defisit nih. Alasannya sangat sederhana bahwa dia mengalami defisit perdagangan. Dan jangan lupa Amerika Serikat juga mengalami twin deficit ya. Jadi anggaran juga defisit, kemudian perdagangan juga defisit, dan hal itu tampaknya menjadi challenge. Dan Presiden Trump memutuskan bahwa dia akan lebih proteksionis. Karena dia inginnya, jadi artinya sederhana gini ya, globalisasi itu buat gue rugi gitu loh. Karena defisit Amerika tuh terus, terus semakin merosot gitu. Bagaimana dengan Inggris hampir sama? Jadi kalau kita lihat nih di chartnya, Inggris juga tuh, trendnya juga menurun. Brexit kan, keluar kan, meskipun Theresa May akan menguji seperti apa May mampu untuk membuat Brexit tidak terlalu, karena Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesar untuk Inggris. Tapi bagaimana Brexit tetap terjadi, tapi ekonomi Inggris tetap bisa melakukan transisi dengan smooth gitu ya. Bagaimana dengan negara-negara lain? Kenapa Jerman mempertahankan globalisasi? Lihat angka ini, kita lihat. Dia masih mengalami surplus, 300 miliar dolar Amerika. Jadi gak heran, Jerman itu ibarat orang yang untung dari sebuah perdagangan. Ya pasti dia itu secara politik dia akan meminta ataupun mencari teman-teman yang sama tuh kayak Brazil, Argentina gitu. Untuk bareng gue yuk sini gitu. Karena kita untung dari globalisasi. Yang mencak-mencak itu yang negara ternyata rugi karena globalisasi. Paling tidak, jadi paling enggak, sekarang tuh mungkin menurut Trump, dia lebih baik untuk tarik diri terlebih dahulu. Jadi dia mungkin akan punya strategi ekonomi, meski banyak juga yang mempertanyakan, apa sih strategi fiskal, moneter di bawah kepemimpinan Presiden Trump misalnya, yang akan dilakukan. Pemangkasan pajak juga belum jelas sampai saat ini, pajak korporasi. Tapi paling enggak, ini menunjukkan bahwa Trump mungkin, tim ekonomi dan Trump sendiri melihat bahwa Amerika Serikat sudah terlalu dalam defisit perdangan, sehingga ngerasa bahwa kita harus back off dulu nih. Kita perhatikan, kita evaluasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Termasuk Indonesia menjadi salah satu negara yang dievaluasi oleh Amerika Serikat kan. Kita ingat beberapa waktu yang lalu. Jadi alasannya sederhana. Selanjutnya kita lihat bagaimana isu pemanasan global. Jadi ada beberapa isu, isu imigrasi, isu perdangan tentunya, kemudian isu iklim ya, pemanasan global. Kalau untuk isu pemanasan global, ini udah jelas, siapa aja mendukung, Perancis tampaknya menggantikan posisi Trump. Bahkan ada slogan Trump yang make America great again, itu diplesetkan oleh Macron sebagai orang nomor satu di Perancis, make our planet great again, gitu. Bahwa dia bersama tokoh-tokoh seperti Tiongkok, si Jinping ini intend to. Jadi si Jinping akan intend untuk masuk, untuk mempertimbangkan, karena Tiongkok ini merupakan salah satu juga negara kontributor untuk emisi ya. Kemudian Jerman tetap bersama dengan, mendukung untuk pemanasan global itu agar diturunkan. Kemudian India melalui Modi dan termasuk juga Joko Widodo dari Indonesia yang tampaknya sepakat untuk mendukung isu pemanasan global harus bersama-sama didukung oleh negara-negara tersebut. Lantas apa sebenarnya menjadi alasan? Ini adalah jumlah emisi karbon negara-negara yang paling lajin berkontribusi. Kita lihat negara-negara seperti Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat saat ini akan menggenjot ya. Dia punya pembangkit dari coal misalnya, ataupun dari batu bara, sehingga Amerika Serikat kita lihat dari tahun 1975 sampai tahun 2016 itu berkontribusi 15% terhadap emisi karbon yang ada di bumi. Tiongkok paling besar kita lihat, India paling besar. Tiongkok 706% kontribusinya, kemudian India 793%. Jerman sudah sangat sedikit, maka gak heran dia pasti pro ke Paris Agreement. Kemudian Perancis juga lebih rendah lagi, minus 31%. Sementara bila kita bergeser sedikit saja ke Indonesia, apa sih pentingnya G20 bagi Indonesia? Kita mencatat beberapa hal yang dihasilkan di sana. Kita lihat bagaimana Presiden Jokowi mulai melakukan pendekatan untuk komoditas-komoditas ekspor unggulan seperti CEO misalnya ya, CEO ataupun CPO maksud saya, CPO itu kemudian masuk ke perdagangan ataupun juga mulai dibicarakan ke Amerika Serikat. Kemudian juga pembicaraan mengenai kedelai ya, yang merupakan salah satu kontribusi ataupun juga komoditas impor Indonesia dari Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga ada pembahasan mengenai pajak, keterbukaan informasi perdagangan ataupun juga perbankan. Kemudian juga dibahas mengenai pajak digital ya, kita tahu bahwa Google baru saja membayar pajak ke Indonesia tapi belum dijelaskan berapa angkanya. Tapi tidak poin-poin seperti misalnya pajak, keterbukaan informasi, kemudian produk unggulan ekspor, itu harus bisa dirintis di sana. Tapi yang menarik bahwa ternyata dalam G20, yang pertama G20, KTT tersebut, melegitimasi sebuah skema proteksionisme. Dimana sebelumnya sangat identik dengan ekonomi global ataupun globalisasi ya. Ini akan menguji seperti apa taji globalisasi tersebut mampu membuat pemerataan ekonomi ke semua negara. Atau justru pertemuan kali ini akan semakin meletikmasi bahwa globalisasi ternyata hanya menguntungkan satu, dua, atau sekelompok saja negara. Tapi justru memberi kerugian yang sangat besar terhadap negara lain. Dan Indonesia posisinya harus bisa bermain dan mencuri momentum agar kita tidak kehilangan arah. Dan tentunya ASEAN menjadi salah satu juga opsi kita untuk menjadi pionir di ASEAN memanfaatkan perdagangan regional. Terima kasih telah menonton!